Hari ini di hari kelima Idul Fitri, saya selaku Bupati Garut dan Ketua Satgas COVID-19 ingin menyampaikan bahwa Alhamdulillah selama 4 hari terakhir ini yang terkonfirmasi COVID-19 sangat sedikit, hanya 3 orang tentu keadaan rumah sakit pun sekarang yang menangani COVID-19 juga dalam keadaan kosong saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Garut bila mana ada gejala-gejala, panas dingin dan sebagainya, periksakanlah ke puskesmas karena kami buka 24 jam puskesmas ke Kabupaten Garut memberikan pelayanan meskipun hari ini adalah libur bersama atau cuti bersama tapi pelayanan publik di Kabupaten Garut tetap ada kami persilahkan kalau mau ada yang dipaksin, silahkan dipaksin puskesmas siap untuk memberikan vaksin, dosis 1, dosis 2, juga booster ayo datang ke puskesmas, kami akan memberikan pelayanan juga selama musim libur ini, disdukcapil juga akan memberikan pelayanan dan pelayanan itu diberikan di kantor disusapil, di kantor pemerintah Kabupaten Garut untuk mereka yang mudik, memerlukan sesuatu yang berhubungan dengan identitas diri segera datang ke puskesmas, kami buka meskipun ini hari libur terima kasih kepada semua pihak, kepada pegawai puskesmas yang memberikan pelayanan tetap di hari libur terima kasih, Garut memang oke